Dari catatan Dinas Kesehatan Tanja Barat, memasuki pertengahan bulan Januari ini, sedikitnya sudah ada tujuh warga Kabupaten Tanja Barat yang terserang penyakit demam berdarah dan tengah mendapat perawatan di rumah sakit kota Kuala Tungkal. Ironisnya, penderita mayoritas anak-anak. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi penyebab utama, meningkatnya jumlah penderita demam berdarah. Terlebih saat ini memasuki musim penghujan, tubuhkan sampah yang tidak dibersihkan, menyebabkan genangan air dan menjadi sarang jentik nyamuk DBD. Meski belum menimbulkan korban jiwa, namun Dinkes Tanja Barat memprediksi jumlah penderita akan terus meningkat, jika pola hidup masyarakat masih enggan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mencegah peningkatan kasus DBD, Dinkes akan rutin melakukan sosialisasi hidup bersih ke masyarakat.